Oke kita sekarang lagi ada di area premium kuningan Wah kuningan pasti kita teranggaran sama orang-orang penting Sama dupa, sama menteri, wah keren banget dong ya Dan ini hanya dua lantai Dua lantai Jadi enak banget, gak perlu naik atas First impression gue masuk ke rumah ini tuh adem, cozy, homey, wah lengkap banget Dan viewnya kalau sore malem, wah lampu-lampu gedung di belakang Ya itu ada JW Marriott, ada gedung area mega kuningan Semuanya bisa kelihatan cantik banget Hai, halo, gue Bima dan gue Sandi Yes, kita ketemu lagi di channel The Milyar Team by Grandesida Property Oke, nah kita openingnya ini unik banget ya Unik, keren, sama kayak rumahnya Yes, nice banget Oke, sekarang kita lagi ada dimana nih? Oke, kita sekarang lagi ada di area premium kuningan Wah kuningan pasti kita teranggaran sama orang-orang penting nih Sama dupa, sama menteri, wah keren banget dong ya Iya dong, sekalian jadi penting kita Wah itu dia Milader jadi penting karena beli rumah ini Oke, kalau akses gimana San? Wah akses gak perlu diragukan lagi Namanya juga kuningan, deket CBD kuningan, deket mega kuningan Udah pasti aksesnya cepet, aman, nyaman, bebas banjir dan juga jalanannya lebar Wah lebar, jadi penasaran rumahnya kayak apa? Penasaran banget Langsung aja kita lihat Yuk, let's go! Oh! 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 Halo, wiladah! Yes! Sekarang gue mulai dari depan dulu ya Nah kita lihat nih Dari fasadnya aja juga udah lucu banget ya Jadi memang nuansa kayunya, nuansa tropisnya juga berasa banget disini Dan Areanya juga jalannya lebar, rawu jalannya Wah, neighborhoodnya itu enak banget Adem lagi Kita langsung masuk ke dalam yuk, sini Oke, pas ke dalam juga kita sudah lihat disajikan dengan pintu buat person ini yang cukup unik ya Kayak pintu ini Dua daun pintu Masuk ke dalam lagi Kita lihat langsung disambut dengan kanopi Dedaunan semua ya Dan model sudah dirangkai dengan seperti apa ya Seperti kanopi banget nih Nice banget ya Kalau sebelah kanan Ini sudah ada garden-nya Tamannya disini Compact banget, nice Masih penghijauannya juga Tanaman-tanamannya ada bunga-bunganya juga manis warna ungu Di depan Disini Ada pepohonan juga yang bisa memayungi Jadi itu enak banget disini Masuk langsung kesannya tuh adem Hosey dan homie Ya Dan sebelah kiri gua Wah, ini ada kapal Karena memang Ownernya ini buat sendiri nih Dan disini muat untuk satu mobil Carportnya Luasnya ini 5,4 x 3,7 Jadi muat untuk mobil Apapun SUV, MPV Yang besar-besar masih muat Dan di belakang Ini bisa ada garasi Nanti kita lihat area dalamnya Di sebelah sini Ini sudah batu-batuan Batu alam sebenarnya Warna hitam Jadi sebenarnya memang konsepnya ini unik Ya Kayak gimana dalamnya Yuk kita masuk Oke, dan Untuk pintu masuknya Ini keren banget nih Pintunya terbuat dari kayu jati Kalau bahasa Inggrisnya kena tikut Waduh Dan jendela kaca-kacanya ya Di sini ada kaca yang gak Mungkin orang biasa Kaca biasa gitu Polos Nah ini ada glaze Ukiran Bukan ukiran sih sebenarnya Di samping-sampingnya Ini menambah Kacanya atau pintunya Semakin terasa mewah Oke? Nah gua gak penasaran lagi Supaya kayak seperti apa di dalamnya Dalam sudah ada sandi Let's go! Oke miliader Kita akan mulai tour Rumah ini Dengan ruangan yang pertama miliader ya Oke ruangannya pertama Kita udah mulai masuk Area foyernya ya Foyenya udah kelihatan disini Sebenernya dari depan sampai belakang Kita udah memakai Lantai dari granit Berwarna hitam Dan ini Bisa mantul miliader ya Jadi memang Untuk spesifikasi dari lantainya aja Udah premium banget ya Nah sekarang di area foyernya Ini ukurannya 3,6 x 3,4 Miliader juga udah bisa lihat disini Ada penempatan Untuk area pianonya juga Dan juga Udah kelihatan Disini banyak sekali Titik-titik lampunya Jadi bener-bener terang Dan juga Kalau misalnya miliader yang suka lukisan Wah di rumah ini Banyak sekali Area yang bisa ditaruh lukisan Ya jadi Udah mulai banyak Lampu sorot-lampu sorot yang ke tembok Dan Kalau ngomongin lighting Miliader juga udah bisa lihat disini Untuk pengaturan lampunya juga Seru ya Jadi dipencet Atau bisa nyalain lagi Pencet lagi Dan kita puter aja Jadi untuk Dimernya bisa Naik turun Sesuai dengan Kemauan miliader Oke Nah Di sampingnya Persis area foyer Kita udah mulai masuk Kesini nih Ya ini adalah Area Office Atau Study room Atau juga misalnya Ruang kerja Ya dan ini menyenangkan banget Karena pertama Dia posisi di pojok ya Jadi Bisa ngeliat ke depan Tinggal dibuka Itu viewnya ke halaman depan Atau Kesamping Ini viewnya Area samping Yang udah Ada Percikan-percikan air Suaranya Enak banget Menyenangkan banget Buat kerja ya Dan ini Area kolam Di samping rumah Sudah ada Beberapa air mancur ya Ditaruh disitu Dan untuk temboknya juga Bener-bener Pas banget ya Pakai tembok Dengan unsur batu alamnya Ya dari depan ke belakang Semuanya pakai batu alam Oke balik lagi Ke area Study room Atau area Office Ya disini ukurannya 4,9 x 3,7 Dimana miliar juga udah bisa lihat Disini adalah Meja kerja Dan juga disini bisa ditaruh sofa Ada beberapa kabinet-kabinet Dan ini menyenangkan banget Juga sudah ada AC nya Plus juga Kita memakai pintu semuanya Frame Frame kaca dan pintu dari rumah ini Semua pakai kayu jati solid Oke miliader Yuk kita akan lihat Ruangan utamanya seperti apa Ini keren banget miliader Yuk let's go Nah Lihat San Miliader Sini ada folding Untuk Seru ya Cray nya Itu otomatik Jadi bisa diatur ya Bisa diatur Bisa gelap Medium light Atau bener-bener Kebuka ini Full lighting nya Yes Jadi memang kalau ditutup Tadi kan juga warnanya hitam ya Jadi fully dark gitu Atau Jadi cahaya pun ga ada yang bisa masuk Karena memang di area sini tuh bisa Untuk area untuk Seperti kayak Entertainment room ya Entertainment room Jadi Sebelah kanan gue juga ada Screen nya yang bisa langsung Ada apa Remote nya Untuk langsung turun Jadi kayak Otomatik semuanya Iya Kalau mau dibuka juga bisa Langsung Dan seperti ini Jadi sirkula sudara juga enak banget Ini juga udah Ini setting nya udah Beneran Ngadep ke screen nih Screen Meja ini Netflix Udah ada proyektornya juga Milih ada di sini Iya Proyektor sebelah kirinya Seru 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 Iya Fokusnya sebelah kiri Proyektornya sebelah kanan Tinggal langsung turun aja Dan blend nya juga atas dan bawah Ya Apa namanya di sini AC nya juga udah ada Dan ini void Jadi Udara bagus Ga pengap Ini Tinggi banget ya Ini Kurang lebih Berapa ya Hampir 6 meter Hampir 6 meter Jadi tinggi banget Jadi sirkula sudara juga enak Adem 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 Jadi first impression gue masuk ke rumahnya itu Waduh Adem Cozy Homey Wah lengkap banget Dan suara gemericik airnya Itu ada lagi Ada lagi Padahal tadi di depan ada Dari area selfie Iya Di sini belakang nih Wah seru ya Asik banget Oke ini luas tanah berapa sih Bim? Di rumah di kuningan ini Ini luasnya 315 315 tanahnya Luas bangunannya itu 400 Wah Jadi ada 3 kamar tidur plus study room San Ya Terus ada 3 kamar mandi juga Dan 2 kamar airnya ada 2 Kamar mandinya 1 Dan ini hanya 2 lantai Ini 2 lantai Ya Jadi enak banget Ga perlu naik atas Dan ada 1 garasi 1 carport Dan sedunya lagi Bim Sedunya lagi Ada kamar tidur di bawah Oh iya Itu dia Nah kamar tidur di bawahnya ini Jarang tuh Jadi ini kamar master Oke Jadi buat miliader yang cari kamar di bawah master Ini bisa menjadi opsi Ya Oke Sekarang gue akan lead kalian Untuk di lantai dasar ini Oke Ya San ya Siap Dan yang asiknya lagi View nya nih Wah kita bisa ngintip view JW Marriott 2 Bener Jadi lampu lampunya keliatan banget disini Nice Nice Ya Oke Dan miliader Di area sini Tadi sebelum deket foyer Itu ada powder room Nah powder room nya juga kece banget Unik Dan ada akses ke fountain Nah ini powder room nya luasnya 1,8 Talis 1,1 Dan ada pintu ke fountain Yang itu misalnya kita buka Itu dengerin suara gemercek air lagi Jadi memang unsur atau elemen di rumah ini banyak sekali elemen air Elemen nature nya itu kuat banget Ya Nice Dan disini juga kalau misalnya mau digedein masih bisa Masih ada space lagi Kita lihat yuk fountain nya kayak gimana Let's go Nah ini dia Mungkin untuk sementara untuk owner Saat ini memang dipakai untuk storage Jadi ada big freezer disini Karena memang suka makan daging Space steak Jadi disini by freezer Nah ini dia Lihat Asik banget kan Kalau malem itu lampunya bisa nyala Ya Jadi disini dapet banget tadi Ada pintu yang dari ruang study Sama powder room nya kita bisa dengerin fountain ini Oke 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 Next room nya itu ada area master yang sempat gue mention di awal Nah di kamar master Ada sun disana Silahkan Yes Milliarders Sekarang gue akan kasih lihat Milliarder area master ya Nah sebelum ke area master Ini ada satu seperti koridor kecil Dan ini bisa ditaruh lukisan disini Ini keren banget sih Ya Dan juga seperti biasa Tetap ada frame frame Kayu sebelum masuk ke ruangan Ke setiap ruangan tepatnya Ya yuk Kita akan lihat Disini adalah area master nya Lantai nya juga sama Dengan area lantai utama dari Ruang utama dari Lantai satu Pakai granit dengan tiles nya Warnanya hitam Plus juga disini Udah ada tempat tidur besar Dengan side table side table Dan ini view nya cakep banget View nya ke halaman belakang Ya Oke udah ukuran dari kamar tidur utama ini 5,2 x 4,5 Dengan tinggi ceiling Floor to ceiling nya itu 2,7 Ya Milliarder juga bisa lihat di sebelah kiri dan kanan gue Udah ada beberapa kabinet Terutama yang disini ya Deket tempat tidur Ini sliding Dengan Bahan Kayu jati Wih Solid banget nih Ya Dan ini cukup Besar sekali Tempat penyimpanannya Dari Ujung ke ujung Ya ini tempat baju dan Segala macem disini Nah Dan juga disini Sama kayak di ruang utama Kita pakai proyektor Untuk nonton TV Jadi Jadi disini Di sisi kiri gue Disini sudah ada sound system nya Kanan kiri juga sudah ada sound system nya Kita Turunkan Otomatik Dia akan Turun screen nya Wah Jadi semuanya serba pakai screen nih Jadi layar lebar Baik di kamar tidur utama Di ruang utama Dan juga nanti di lantai atas Ya Oke tapi sebelumnya kita lihat yuk Disini tuh ensuite bathroom Milliarder Seperti layaknya master bathroom Tapi ini keren banget Ini pintunya sliding Untuk menuju Ke master bathroom Yuk Di master bathroom Untuk lantainya sedikit berbeda Agak lebih terang Tapi serunya lagi Kanan kiri sudah ada Sink Dengan tiles Marble Nah Sink nya his and hers Dan juga Untuk area sink ini Tempat penyimpanannya luas banget Ya Sisi kanan Sisi kiri Semuanya sudah ada Dan Tempat penyimpanan obat Pasta gigi segala macem Nah Untuk ukuran dari kamar mandinya ini Ukuran 3,2 x 2,7 Dan Kelihatan disini Di atas gue pun Juga sudah Ada skylight nya Jadi selain penerangan dari lampu Dari skylight pun Juga Sangat maksimal Oke Dan Begitu masuk Kita ada Area Toilet seat Sama juga Shower Ya Dan di atas gue Juga sudah kelihatan Ini ada lampu Chandelier Berbahan kuningan Ini keren banget sih ya Dan juga Di tengah-tengah dikasih kabinet Untuk tempat penyimpanannya lagi Dan Menambah juga Kamar mandinya Semakin keren Oke Dari area kamar mandi utama Dan kamar tidur utama Kita langsung kelihatan Area sampingnya Ya Ini adalah Area halaman belakang Dan ini seru banget Ini rumah memang cocok banget Apalagi masa pandemi gini Banyak sekali Bukaan-bukaannya Dan ini void miliader Ini tadi adalah Halaman belakang Kelihatan dari pas Gue sama Bima Jelasin Disini menghubungkan Area kamar tidur utama Ruang atau family room yang utama Dengan Area Dining Ya Tapi untuk area Halaman belakang ini Ini Oke banget Buat santai-santai Sore-sore Disini ukurannya 5,9 x 4,6 Dan juga Di atas bisa kelihatan Di atas itu juga ada Deck Ya Di lantai 2 Dan nanti kita akan lihat Seperti apa Tapi sebelumnya Ya Sebelum kita naik Kita akan kasih lihat juga Miliader Area dining room Dan disana sudah ada Bima Let's go Ya Thank you San Nah ini dia Area dining room nya Nah Area dining room ini Unik banget Lucu banget ya Dan cantik lagi Dengan kombinasi warnanya Ini juga bagus Dan full of art Disini Ya dengan ada Meja sidewall ini Juga bagus banget Karena area dining nya ini Luasnya 4,7 x 2,8 Dan Disini juga bisa Karena sudah ada meja yang Panjang Bisa buat 6 orang Sangat pas Gak bisa lebih Dan disini juga Nyaman banget Karena tadi gue sendiri udah bilang Deket dengan area backyard nya Untuk area masaknya dimana Disini yuk ikutin gue Oke Nah ini adalah area dry kitchen nya Karena memang aktifnya juga Masaknya juga aktif Jadi memang ini sangat Berfungsi banget disini ya Dan area dry kitchen nya ini adalah 4,9 x 3,2 Lebarnya Disini kompor nya juga sudah ada Dengan stove dan oven Unik banget Sudah ada area apa Alat untuk exhaust nya juga Si cooker hood nya Sebelah kanan buat cuci Dan disini semua kabinet kabinet nya Terpampang disini Oke dan ini nyaman banget Nah di sebelah gue Disini juga ada akses Untuk ke area garasi dan area servis nya Ya Oke Langsung ke lantai 2 kita Ada Sandi disana Silahkan Sandi Oke Milader Oke Milader Sekarang gue berada di area tangga Yang menuju ke lantai 2 ya Tangganya Milader juga udah bisa lihat Disini semuanya full kayu solid Ya tebel tebel Bahkan untuk anak tangganya aja Semua pakai kayu nih Ya Dan disini untuk Disini juga sudah ada area bordes nya Dan Kita akan menuju ke lantai 2 Milader juga udah bisa lihat Ini Ini juga solid banget Untuk railing nya Baik Dari railing atas Dan bawah nya Ini semuanya kayu Full kayu Nah Di lantai 2 Sama Milader Ini memakai Kombinasi Antara kayu Dan juga Granite tiles Yang warna hitam Seperti Yang ada di lantai 2 Nah Ini area nya Akan menuju ke area belakang sana Dan bisa kelihatan disini Kanan gue sudah ada void nya Disini void nya Luas Ya Ini sambung Ini kelihatan banget Sama area yang utama tadi Dan kalau di atas Juga sudah kelihatan ada profil profil Upsilling Ya Dengan kotak kotak Nuansanya Ornamen nya kotak kotak Dan juga di sebelah kiri gue Ini sudah ada pintu Ya Ini pintu kemana Ini adalah pintu Yang menuju ke area service Nah Ini adalah area service Atau dapur basah nya Disini juga sudah ada area untuk Mate nya Dimana kamar Asisten rumah tangga Dan kamar mandi Asisten rumah tangga Disini berada Plus juga sudah ada storage Dan tempat Untuk Menjemur Kita akan menuju Ke area yang lain Di lantai 2 ini Disini juga bisa kelihatan Area koridor nya Dan ini koridor nya Ini menghubungkan juga dengan Area taman Di atas Ya Atau sebenarnya bisa dibilang juga Balkon Ya Balkon besar di atas Ini ada dua Akses Bisa dari sisi kanan gue Ya Ini punya pintu Di sebelah sana Dan juga Di sebelah kiri gue Pun juga Ada akses Yang menuju ke Area belakang tadi Dan disini Gue berada di Tengah-tengah Void nya Dimana void nya ini Bisa kelihatan Milliarder Bener-bener Ini akses menuju Ketiap ruangan Cepet banget ya Jadi Compact banget rumah nya Efektif banget Jadi mau ke Ruang dining Cepet Mau ke Dapur Cepet Mau ke Kamar tidur utama Cepet Jadi bener-bener seru banget ya Dan semuanya Ada Layout nya Oke Sekarang Disini Kita akan menuju Ke area belakang Gue akan kasih lihat Milliarder Area halaman belakang Balkon nya Disini ada koridor nya Letter U Jadinya Karena ini juga ada void nya Dan Disisi kanan gue Sudah ada kabinet Ini tempat penyimpanan juga Lucu ya Seru banget nih Jadi Kelihatan Banyak Beberapa Tempat penyimpanan nya Dari atas sampai bawah Oke Tadi gue udah jelasin Ada area balkon Seperti apa Yuk kita lihat yuk Let's go Milliarder Oke Milliarder Wah Disini Buat santai-santai Enak banget Dan nyaman Ya Kalau misalnya Milliarder Mau jadikan area Untuk barbecue Ya Empat koktel juga Asik banget disini Dan View nya kalau sore malem Wah Lampu-lampu gedung di belakang Ya itu ada JW Marriott Ada gedung area Mega kuningan Semuanya bisa kelihatan Cantik banget Disini Jadi memang area ini Ideal banget Buat bikin tempat Koktel party Atau ngumpul-ngumpul ya Dulu-dulu juga bisa Bikin gazebo juga masih enak Dan kita juga bisa lihat view nya kebawah Ya Disini kita bisa lihat Area bawah kita bisa view dari atas ini Dan juga kelihatan Dan nyaman banget Nah kita mau lihat gimana kamar anaknya Sudah ada sandi disana Silahkan Ya gimana Milliarder Area halaman belakangnya Balkon di belakangnya cakep banget ya Apalagi kalau malem Wah kebayang View nya gedung-gedung Di kuningan Itu nice Ya Nah sekarang gue berada di area Untuk menuju ke kamar-kamar tidur anak Tapi di sisi kiri gue Ada kamar mandi Kamar sharing nya Kamar mandi sharing nya Yuk kita lihat yuk Nah ini dia kamar mandi sharing nya Ukurannya 2,8 x 1,8 Di sini juga sudah ada sink dengan tilesnya marble Dan kanan kirinya juga sudah ada tiles marble Kita bisa lihat untuk kamar mandi anaknya sudah pakai batak Nah serunya lagi di lantai 2 ini untuk menambah kenyamanan Dan kita juga sudah pakai sentral aircon Ya Jadi nyaman banget Nggak perlu kepanasan Ya Dan di sini kalau bisa dibuka Semuanya pun juga terang Oke Dilihatan Di sisi kiri dan kanan gue Adalah kamar tidur anak Kita lihat yuk Kamar tidur anak yang pertama Let's go Wah kamar tidur anaknya seru banget Ini udah kelihatan nih kamar tidur anak cowok nih ya Di sebelah atas tempat tidurnya Di bawah juga udah ada sofanya Dan juga sudah ada kabinet Untuk meja belajarnya juga Lengkap semuanya Kamar tidur anak ini menghadap ke depan dan ke samping Jadi memang ada di pojok ya Ukurannya 4,2 x 3 meter Ya melihatnya di sini kita lihat pintu Yang menuju ke halaman samping Di sini cukup luas Dan ini seru banget Jadi ada area outdoornya juga Dimana sudah ada batu-batu alamnya Dan juga batu-batu kerikilnya Jadi kalau misalnya bosen di kamar Kita pengen cari udara luar Ini bisa banget nih Oke ya kamar tidur anak yang pertama udah Sekarang kita lihat sebelahnya Sebelahnya Kalau yang kamar tidur anak untuk yang cewek Itu kayak gimana sih Yuk let's go Oke Milader sekarang gue sudah di kamar anak yang kedua nih Nah di sini kamar anaknya tuh cukup besar banget ya Di sini Kita lihat memang ini sementara dipakai untuk kamar anak perempuan Karena ada bunga-bunga warnanya juga lebih Warna girly Asiknya lagi Di sini karena kamarnya Sebelahnya tuh bisa ada akses untuk ke luar Wah ini enak banget Di sini ada kayak punya taman sendiri atau garden Yang bisa kalian manfaatin Atau bisa rasain di sini Juga duduk duduk juga Asik santai Ya Dan di sini lantai juga parket Luasnya 5x3,4 Jadi cukup lebar dan luas Sealingnya juga cukup tinggi Sekitar 3 meter Dan di sini ada Area balkonnya juga nih Yang nyambung tadi Ya Nice di depan Oke Oke Nah ini ada yang unik nih miliarder ya Kita lihat di sini ada jendela Dari kayu semua Kayu jati Atas dan bawahnya Dan kita bisa buka semua Wah seru banget Ngelihat di lantai 2 Langsung atau ngelihat ke bawah Nice Yes Oke miliarder Yes Gimana gimana Bara kita sudah ada di penghujung dari show ini Yoi Dan saatnya kita langsung summer aja San Ya Oke Rumah mewah di mega kuningan ini Ya dengan luas tanah 315 Dan bangunannya 400 square meter Ya ini ada 3 kamar tidur plus study room Jadi ini ada hanya 2 lantai Ini miliarder Jadi ada 1 garasi dan 1 carport Dan juga untuk lokasinya super premium Wah Kenapa super premium? Karena tetangga dengan dubes Tetangga dengan menteri Tetangga dengan profil-profil Orang yang Waduh Atas Macem-macem Yang punya ini Yang punya itu Waduh Disini pokoknya lokasinya super prime Jadi kita bisa tetangga sama mereka Pasti Ya? Oke Sebelum kita reveal harganya San Seperti biasa Area favorit Oke Kalau gue Area favoritnya adalah kamar tidur anak yang kedua Yang cewek Kenapa? Karena menurut gue itu kamar tidur anaknya Untuk kamar tidur anak itu luas Dan juga Sebenernya cewek cowok Si dia punya outdoor area Gue sukanya disitu Oke Seru banget Kayak ada taman kecil Jadi si anak gak Menurut gue itu untuk perkembangan anak bagus banget Bagus banget ya Iya Jadi belajar Cirkulasi udaranya juga bagus ya Cirkulasi udaranya bagus Dia bosen dia keluar ke taman Oke sih Oke Lu? Dimana? Kalau gue area living room Karena area living room nya itu Cukup nyaman Ada void tinggi Oke Dan deket dengan area Backyard sini nih Ya Aralaman belakangnya Jadi kalau pintu dibuka semua Wah itu enak banget Terus kita bisa nonton Karena disini kalau bisa nantiin Gak ada TV ya Bener-bener Ada TV Tapi karena ada screen Screen Untuk nonton langsung Kayak seperti bioskop gitu Betul Ada proyektor nya juga Ada in focus nya Dan sebenarnya enak juga ini Bim Area dining nya Itu kayak VIP room VIP room gitu ya Terpisah gitu Terasa VIP room gitu Gila Oh iya Ada area nya aja VIP Yes Itu dia Oke Jadi Milader Kalau mau mendapatkan rumah itu Atau showing rumah ini Jangan lupa hubungi kita Atau comment juga Tadi Sandi udah bilang Comment Area favorit nya Dan kita langsung ajar Terpil harganya ya Sekarang ya Sekarang ya Oke Jadi Miliarder bisa mendapatkan rumah yang keren ini Dan bisa tertangan dengan para menteri Dengan merogok konteks sedalam 24 miliar rupiah Dengan negotiable Wah Itu dia Yes Nice Worth it banget Iya dong Dengan konsep rumah seperti ini Detail nya juga bagus Dan Maka mana deket Memang rumah nya Rumah lu dimana? Kuningan Kuningan Asik Gimana? Sebelum menteri gue Nice banget Yaudah Jangan lupa hubungi kita ya Tadi ya Kalau mau untuk showing DM, Whatsapp, atau langsung call Gue Bima Dan gue Sandi Kita ketemu lagi di episode berikutnya Bye Ciao Bye Sealing nya 2,7 miliarder Dan juga Untuk di lokasi Eh di Oke Lol Kabinet Kabinet Oke Di kunci Kita buka sama Wah Berta dulu Oke Ulang dong Oke Bentar Siapa punya? Oh gue Bocor ya? Oh iya Ya helah Yeah I Ya Oh Ah 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 Terima kasih telah menonton!